Pemirsa anak anggota DPRD kota Surabaya diduga melakukan penganiayaan terhadap pelaku yang diduga melakukan pelemparan mobil miliknya. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka-luka pada bagian tubuh dan sempat dilakukan visum. Saat ini, kasusnya sudah ditangani penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Bersama kuasa hukumnya, orang tua korban Iqbal mendatangi Polrestabes Surabaya untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus penganiayaan terhadap korban. Iqbal diduga menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan HF alias Alvin, anak SZ anggota DPRD Surabaya. Peristiwa dugaan penganiayaan ini berawal dari pelemparan batu yang menyebabkan kaca mobil HF pecah yang terjadi bulan Maret lalu. Bersama keluarganya, Iqbal mendatangi pihak HF di rumah Aspirasi Caleg di Jalan Jawar Pakal Surabaya untuk meminta maaf. Namun saat itulah HF memukul dan menganiaya Iqbal di depan orang tuanya yang juga anggota DPRD SZ. Makanya di sini hari ini kita mau menanyakan, tujuan kita ke sini ini mau menanyakan mengenai perkembangan terkait dengan proses pelaporan dari yang dilakukan oleh saudara Iqbal terhadap terduga penganiayaan ini, yaitu saudara Alvin. Ini untuk menanyakan dulu perkembangannya, kenapa? Karena kemarin kan sudah diperiksa ini, sudah diperiksa saksi-saksi, 3 orang saksi sudah diperiksa, 1 orang korban, yaitu pelaporannya. Dari hasil visum, korban Iqbal mengalami luka memar di bagian wajah. Hasil visum ini menjadi bukti yang digunakan korban untuk melaporkan HF ke Polrestabes Surabaya. Terus waktu Alvin datang itu langsung mukulin adik saya, terus kan datang temennya tuh, ayo kalian semua kalau nggak mau mukulin, tak hukulin sendirikan semua, gitu. Terus kok nggak selesai, saya langsung itu coba melerai, tapi kok masih aja dihukulin terus, gitu. Kuasa hukum HF alias Alvin menyangkal jika kliennya melakukan pemukulan terhadap korban Iqbal. Kalau mobil, seperti kalau kita ngomong tentang pelaporan penganiayaan tersebut, itu menurut saya harus dibuat tidak jauh lebih banyak. Yang pertama, klien kita itu berdasarkan pengakuannya, dia tidak pernah melakukan pemukulan sama sekali. Lalu yang kedua, awal mula permasalahan itu terjadi, itu karena si pelapor yang sekarang, itu ada kalau nggak salah, si pelapor yang dikasus sekarang ini, dia merupakan terlapor di kita atas kasus penganiayaan. Kasus dugaan penganiayaan ini masih dalam penanganan penyidik Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Soni Hermawan, Ainews, melaporkan. Selamat menikmati.